Warga di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Akasia Palangkaraya Selasa Siang dikejutkan dengan kedatangan beberapa mobil pemadam kebakaran ke sebuah rumah yang nyaris di lalap si jago merah. Sucipto petugas pemadam kebakaran kota Palangkaraya mengatakan cepatnya kedatangan petugas berhasil memadamkan api yang muncul dari ruang belakang rumah yang dijadikan toko menjual alat kecantikan. Untuk memastikan bar api benar-benar padam, petugas melakukan pendinginan dengan menyiram plafon rumah. Ini masih dicek, yang jelas di bagian belakang. Ya, bagian belakang yang terbakar. Yang jelas di bagian belakang yang terbakar, diterima informasi tadi jam 1 lewat 15 menit. Saya rasa kendalanya cuma jalan saja terlalu kecil. Jadi jalan saja, jadi susahnya di situ banyak jalan terbelok-belok. Belum diketahui penyebab kebakaran, polisi akan memeriksa saksi yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut. Dari kota Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.